Hai sabda Nabi kita Muhammad s.a.w. yang beliau mengatakan al-mahiru bil-qur'an Hai ma'as safarati al-qiram al-bararah orang yang mahir membaca Al-Quran Hai maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi dekat Hai ini menunjukkan secara eksplisit Hai tentang bagaimana ta'adimullah penghormatan Allah pengagungan Allah ya Kepada para penghafal Quran Ya Syed bin Bas ketika mengatakan al-mahir bil-qur'ani ma'as safarati al-qiram al-bararah Beliau mengatakan adladi yakra'ul qur'ana wa huwa mahirun fihi yujidu kira'atahu dia mahir membacanya tajwidnya bagus indah dan bisa menghafal dengan baik ma'as safarati al-qiram al-bararah Hai kata beliau yakni idhaka'na yatluhu qaulan wa amalah Hai konsekuensinya orang dikatakan mahir itu tidak hanya bisa sekipun laku 20 laku bukan bukan orang dikatakan mahir itu adalah bisa meniru bacaannya mahir Mu'aikli Audrahman Sudes Abdul Bari Subaiti ya Syekh Ayyub atau Syekh Muhammad Ayyub Rahimahullah Ta'ala Syekh Ali Hudhaifi meniru Syekh yang lain Syekh Dawsari meniru Syekhnya semuanya bukan itu yang Allah mau ya suaranya bagus bacaannya tajudnya benar tapi yang benar adalah ketika Allah mengatakan kepada kita orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran Al-Kitab mereka membacanya dengan bacaan yang benar artinya apa ya malunau haqqal amal mengamalkan kandungan dan makna isi Al-Quran dengan sebenar-benarnya kata Syekh idhaka'na yatluhu qaulan wa amalah kalau dia membacanya dengan ucapan dan perbuatan itu sinyal ketika Allah bilang sama kita afala yatadabbarun al-Quran tidakkah mereka mentadabbarun al-Quran jadi Quran utumung diwocotok tapi apa benar bacaannya bagus tajudnya bagus nadanya tapi diiringi dengan bentuk pengamalan atas segala perintahnya meninggalkan segala larangannya tidak hanya serta-merta murni bacaan yang enak itu maksudnya tidak ya itu bagus tapi tidak itu yang diminta oleh Islam yujid tilawata huwa ya'mal bihi fa huwa qa'im bihi lafdhan wa ma'na dan dia bacaannya bagus dengan tajwid dan dia mengamalkannya dan dia betul-betul lahir dan batin pengamalan kayak Al-Quran dikumpulkan bersama para malaikat secara lahirnya itulah makna hadisnya ini merupakan sebuah keagungan penghormatan tashrif kata para ulama penghormatan tertinggi yang Allah berikan kepada mereka para penghafal Quran yang memahami memahami dengan baik tentang bagaimana seharusnya berinteraksi bagaimana seharusnya bermuamalah dengan yang namanya kalamullah wa'allahu ta'ala a'lam bisau